Intro 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 Hey guys, semuanya orang yang sadar Hari ini kita bakalan unboxing Ini satu buah figur Yang rada-rada Feeling gue gak enak Heh Ada ya, otak selangangan Ini stay tune Kenapa selalu bawa sesuatu yang Mengerikan-mengerikan ke mini museum Fransanjaya Kalo sampe mini museum gue digerebek Lo tau salah siapa ya Iya betul, kalo kata gue sih gak bakal digerebek Karena ini bakalan coba sebentar disininya Balik ke rumah Jadi ini coba mau Nebeng unboxing Lo tau gak gara-gara sering unboxing Karena meramen gue ya Kadang-kadang mereka tuh Gak mau diajak syuting tau gak Kenapa Mereka itu kan Dosa maksyat Gua kira takut ada yang berdiri tegak Ada yang berdiri tegak Makanya mereka harus Puasanya lebih rajin lagi Bener-bener Eh tapi ini nih ya Ini tuh salah satu karakter yang paling terkenal men Kenapa? Ini salah satu karakter dari anime legend Tau gue Evangelion Evangelion Betul Tapi ini kan bukan robotnya masalahnya Bukan ini statue nya tapi Maksudnya ini kan Ini kan wanitanya Wanita aja dong Kalo Evangelion itu kan Apa namanya Berat Keras kan Kalo ini kan Ringan Lembek Tapi selalu ya kadang-kadang Kalo Jepang itu menghadirkan sosok robot yang gede Pilotnya cewek cantik Betul Betul Walaupun sebenernya di Evangelion agak-agak psikopat sih Jadi Siapa? Ya yang bikin ya Karena kan Karena kan pada dasarnya ini cewek-cewek cantik ini Kalo lagi glute pack robotnya robotnya tangannya buntung Si ceweknya ngerasain tangannya buntung Jadi itu kan bonding Bonding Sama si pilotnya Betul Ini Ray Ayanami kan Ini Ray Ayanami Mentang-mentang nama anda Ray Kita unboxing Ray Ayanami Betul Tapi kalo lu gak salah lu ada beli juga gak ini ya? Siapa? Ray Ayanami Gak akan Gak akan Gak akan gue beli-beli Kita liat tuh ya nanti Anda mau unboxing mau ngebacot Kita unboxing men yuk Ini aman tapi kan Ini aman Karena checklistnya ini sesuatu yang kurang baik ini checklistnya nih Eh ini bukan sesuatu yang kurang baik Ini checklistnya nih Ini kan pilihan nih Betul Walaupun bahasanya bahasa sese kerta ya Ini versi biasa Ini versi pilot suit yang warna hitam Ini satu lagi yang di tengah-tengah yang paling menarik bagi para pria Kenapa yang lain dikasih bahasa Mandarin Yang ini bahasa Inggris Sekarang gue tanya bahasa Mandarinnya bikini apa? Bikini? Itu kan bahasanya pangan keras aja kan Bahasa Mandarinnya kini? Gini? Nah itu Emang di animenya dia pernah pake bikini-bikini? Di animenya dia pernah gak pake baju Tepatnya Oh yang pertama kali ketemu sama si Sama si cowo itu? Sama si Aduh gue jadi lupa ya Pokoknya itulah karantan Utaba yang paling gak penting betul Itu kan maksudnya kan gaseng aja Si Shinji kan Gaseng aja tapi bisa jatoh sampe gitu ya Oh ngebalikin sesuatu kan Ternyata si Reayanami ini dia lagi Beres mandi Beres mandi Tapi kayak bisa sampe Bisa sampe ke Namanya juga laki-laki pak Mencari kesempatan Tapi sebenernya Reayanami ini dia bukan tipe arah-arah Bukan tipe yang nakal Bukan Pendiem Introvert dia kalem Ya betul Medif-medif gua lah Introvert dari mana pak? Jadi apa nih mereknya nih? Ini mereknya merek FA Studio FA Studio? Fallen Angel Studio Kebetulan ya Karena kan memang mereka lawannya Angel Ya ini belinya di Strowhead Toys Strowhead Toys Strowhead Toys Kok mau yang tau? Iya Kok mau yang tau? Gak ada gambarnya Sama kayaknya figure-figure cast off ya Kenapa? Gak tau gua juga Ya? Utul menghormati Utul menghormati Jadi kan pas lo mau beli itu ditanya sama siapa-siapa-siapa Anda yakin mau beli ini? Coba deh buka dulu deh brown boxnya Di bukakan Gambarnya kan masih begini Ya masih begini Anda yakin Anda yakin Gak sih ini kayaknya Jadi usah mulai niat yang sangat-sangat mendalam Baru mau beli begini Ini kayaknya kalo dipajang di DUS-nya gambarnya Kayaknya bisa di giluduk massa Itu sih lebih tepatnya Kalau lu masuk dan dia cukai Iya kalau lu masuk dan dia cukai Cukai itu lebih gede Cukai lebih gede Misalkan kalau cukai normal kan 35% Mungkin kalau yang bukulnya ini Yang dianggapnya kayak Mainan-mainan pria-pria gitu kan yang lu punya ya? enggak wooo ini oh dalamnya busa ya? dalamnya busa ya iya ada ini kita lagi gear5 luffy reyanami reyanami lah kan kalo ga ada evangelion belum tentu juga ada one piece ini sepuhnya sepuhnya dari anime-anime ya jadi kalo misalkan di jepang itu kalo misalkan di indonesia itu ada lagu indonesia raya kalo di evangelion evangelion ben betul kru angel tesis memang evangelion jepang kan udah lama itu ya? udah lama banget berarti orang jepang itu dari jaman dulu udah mesum ya? iyaaa bisa dibilang bener sekarang-sekarang dari jaman anime anime lawas udah semesum ya? udah rada-rada error ya kayak Doraemon kan sebenernya ga ada usul-usul seksi bener ini lebih dewasa iya kan? beda genre beda genre ini apa namanya genre-nya? ini genre-nya mungkin ada thriller ya? engga ada ecinya sih ini cuma ada thriller ya ini ya ada ecinya dikit lah pemanis lah pemanis kan Doraemon gak? ecinya apa sih? ecinya itu kayak agak-agak nyerempet 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 lah ada adegan-adeganakal sedikit sedikit tapi contohnya apa? contohnya itu reyanami reyanami jatoh terus kayak si siapa? si asuk aja ada juga yang lagi selain evangelion ada lagi gak? banyak banyak yang paling populer apa? ya suganosora hahaha 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 itu masih ecinya masuknya? masih ecinya atau gak? kiss x kiss atasnya ecinya apa? atasnya ecinya ya udah yang agak udah langsung gue udah langsung udah gak ada lagi oh ada sih sebenernya ada yang soft soft ada ini apa nih? ini udah cuma segini doang? udah 1 liter doang ya balek 1 per 4 scale ini harganya 7 juta hahaha itu nyabutnya gimana? nyabutnya? ini nyabutnya oh iya hah balek lah hah 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 oke dia gak ada sama sekali space buat narik narik coy iya ini gila itu apa itu? ini apa ini ya? kotak tisu kotak tisu ini kotak tisu ya ini base-nya cuman maksudnya ini temanya dia mau bikin apa ya? hah temanya ini kayaknya kalo kata gue ini kayak salah satu dari bagian Angel nya bagian tubuh Evangelion nya gitu kan? gak Angel tapi ini warna temanya tema warnanya si sebentar Angel tuh bukannya monsternya kan? iya bukannya dia bentuknya kayak kaijo gitu kan? macem-macem ada juga yang bentuknya udah kayak oh abstrak kayak gitu ada yang kayak bentuk prisma doang oh iya yang tau-tau gue tuh nah ini mungkin bagiannya ya kayak gitu cuman warnanya ini warnanya si eva 00 punya si Reyanami ini apa pak? aduh wah hah ini berarti apa ini? magnet itu? ini magnet ini celana dalem pansu ya ini pansu ya coba ini berarti figurnya gak ada gak ada itu aja ya ini apa nih? udah gue pake lo unboxing ya saya deg-degan setiap kali buka-buka part-partnya nih tapi ini lucu loh pake magnet loh biasa yang lu biasa lu suka ini kan apa? iya yang figur-figur kesop dia gak pake magnet colok-colok gitu iya ini pakenya dia magnet semua lihat sahayu aja hah? hah? ya mukanya yaa cincincina ya orang cosplay jadi Reyanami karena ya sebenernya Reyanami gak mungkin dia pake bikini kayak gini sih kayaknya sih enggak tapi itu bukan Reyanami kan setau gue Reyanami itu agak apa namanya ini agak malu-malu gitu agak malu gitu kan pendiem pemalusi gak? mukanya cantik dia ini ya ini dibikin serial mungkin sih ini lebih kayak ke arah realistis ya mukanya ya mukanya realistis ya bukan muka karakter anime sih ini tapi memang ada juga ternyata pasar yang suka beli-beli yang begitu banyak banyak jadi kalo lo mau tau unlicense si Reyanami ini rata-rata semua bikin kepala versi realistis emang Reyanami ini termasuk waifu ya? termasuk waifu lah termasuk waifu lah termasuk waifu lah kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? wah ini apa ini? ini apa nih? ini apa nih? tegang seperti buka-buka begini ya oh ini aman ini platen tapi ini nemplennya kayak udah bekas dipake ini ya udah banyak banget ya udah digosok-gosok ya ini lubang satu iya isinya gak bener iya lubang dua isinya gak bener ya kan karena ini kan bentuknya sama bapak coba lubang tiga nah ini bener nih sebenernya satu sama dua sama tiga ini apa nih jangan jangan ini bener nih oh jadi part-part bodinya kepisah-pisah ya ini ada upper body hahaha ada upper body ada upper body ini kameramennya udah fokus banget tuh lihat di Sony ini channel youtube gue coy wey ya ini cakep sih skin tone-nya oke lah lumayan bajunya dia metallic-metallic gitu ya metallic-metallic apa? metallic-metallic gitu bajunya barunya metallic-metallic tapi mending biasanya biasanya kalo unlicensed itu bikinnya berlebihan iya ini gak normal ya normal ini normal surprisingly ini normal ini apa sih gue udah pusing udah pusing ini bodynya oh my god hahaha aduh rey rey kapan-nya bertobatnya seperti ini rey oh tapi rey ini apa ini ini apa ini di tengah-tengah ada apa ini gimana kamu hah tapi sebenernya catnya bagus ya catnya bagus ya catnya bagus ya enggak dia juga resin ada open tone ya tapi feelnya udah feel kameramen jangan ke arah sini ya hahaha pasang 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 ay 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 hahaha hahaha aduh anda suka ngaco sih kata gue sih aduh ini ini mana depan mana belakang tau gak mana depan mana belakang coba itu mana depan mana belakang ini tapi bagus ya enggak gak bagus apa yang bagus misalnya eh ini bagus maksudnya detailnya bagus hah detailnya bagus sama kayak figure case of ini jangan dikasih ke depan enggak ini udah ngepasang oh ngepasang udah ngepasang belakangnya sih belum terus masangnya itu enaknya gak masangnya hahaha yaa sih ini jago banget ya ini udah anda udah profesional ya udah berapa kali anda masang-masang beginian kurang lebih dari video lu ee ada kayaknya ada 50x5 adalah hahaha itu 50x5 dimanjang di lumari semua eh 50x5 gak gak dimanjang di lumari semua banyak yang gak bisa oh my god ini gak bisa guys apa jadi ini posisinya dia gak pas hahaha jadi emangnya hahaha silahkan re ambil ambil coba gue cuma pasangnya re gue ada pusing jadi ini sorry dia ini bagian belakangnya ini gak ngepas jadi yaa gak bisa ditempel hahaha eh bro disini lu hahaha tapi depannya udah aman lah untungnya deh pinter jadi bagian depannya dia dipasangnya nyatu gimana gue punya ide gimana kalo ini beneran di upload di channel lu hahaha hahaha lumayan kan udah di channel lu aja ini mah nanti yang gue yang kostum aslinya hahaha yaudah gue kasih nih channelnya gila nih yaa btw siri ini bikin lemari temen-temennya jadi buat yang bikin lemari jangan kesini hahaha nanti ada gambar-gambar ya kalo bisa buat lemari-lemari bikin buat lemari-lemari di cash off ya bisa nah ini kenapa itu kolornya kok kayak yang gak paling tepatnya iya kolornya ini kurang itu kurang kenceng dia hahaha gak bisa ini gak bisa ditempel ini bagian belakangnya ini kurang itu ini penyakitnya cash off ternyata di stadium sama udah fix ini kita kasih video stream hahaha biar videonya yang di yang di takedown gak ini aman sebenernya untuk masuk youtube segini termasuk cukup aman selius lo itu sebenernya selama lu gak kasih lihat private temen-temen gitu gak maksudnya di lu di channel lu upload yang begini gak masalah enggak kan gua banyak yang kayak gini ini termasuk kayak medium gitu ya ini termasuk medium lah gak terlalu suka dikai ini kan sebenernya masih agak proporsional badannya kan bajunya sih ya bajunya sih ya gak ya bikini lah kalo bagi channel gua sih ya ini depan sih oke sih ya depan masih oke kan belakangnya aja ngelorot ya tapi secara secara struktur badan sih ini masih oke bagus ini bagus bagus ya cacet bahan-bahan PVC kayak PVC walaupun ini bahannya resin iya ini bahannya resin tapi rapi lah lumayan lah rapi lah 1 per 4 ini harganya 7 juta untuk statue yang bisa di cash off ya sebenernya udah cukup oke lah cuman emang sayangnya bukanya ya bukanya dan si kolornya kurang gede sedikit ya ini gini sedikit ngaceleng coy sebenernya ini kalo ujung ngaceleng ya gak akan gitu keliatan sih gak bisa gak bisa bisa sampai atas dikit bisa bawahnya kebuka anda tarik atasnya bawahnya pun terbuka lu ngomongnya udah kayak biasa aja gitu ya ya karena udah biasa unboxing udah biasa unboxing yang beginilah kalau di upload di channel lu lu promosi install of headhouse sekarang oh iya iya jadi ya kalo kalian pengen beli ini kunjungin langsung di instagram strohheadtoys ya ini lebih stock berarti ya udah nanti di channel gua kita unboxing yang versi anime nya ya coba ini bakalan di channel gua gak kayaknya di channel enggak lah channel silahkan channel lu lah oh gua buka berani gua nanti channelnya fransanjaya ya kanan-kanan gua sambil nyari sambil olahraga 5 jari ya dan pasti ya gak apa-apa gua mau buat orang-orang berdosa bagus kan kan olahraga bagus ini lu kalo berhatiin ini kayak bagian punggung ini bagian depannya ini ini kan enak kayak untuk diletak hahaha parah deh hahaha ya begitulah figur rei ayanami statue yang lebih tepatnya statue rei ayanami kita kali ini ya cuman memang ini sepatunya ternyata ada potong ya potong ini sepatunya iya ini ada yang copot ini jadi ini ada bagian pita sebelah kiri dia gak ada pitanya copot sebelah kanan masih ada pitanya cuman sokelah sayangnya ya ini rei ayanami nya memang mukanya gak mirip karena dibikin serealistis mungkin kenapa anda balik lagi penasaran ya sama bujur rei ayanami cuman pengen liat bujur ini oh ini copot ya copot ini apa sih 2 lagi gue penasaran hah 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 ini 2 lagi apa sih coba oh hahaha ups hahaha gue gak gak apa nih kasih 2 oke ini ada 1 ini ada 1 oke bedanya ini apa coba ya lu sebagai pakar ternematika kan tapi kan gue gak pernah liat yang aslinya oh iya bohong banget ya ini bales ini anak baik nih ma hahaha satu lagi apa ini hah warna salam kan hah apa bedanya ini oh beda warna apanya hahaha lu liat aja beda warna ya betul kan ya kalian bisa mikir lah sama sih beda dan liat beda dan liat beda dan liat satu mah udah sering di satu sering berjemur satu sering berjemur betul tapi ada yang berjemurnya cuma disitu doang ya tapi senir itu ya studio atlasnya ngasih beberapa opsi gue pikir sebenernya yang bakalan ada bedanya itu ya satu agak melorot satu enggak oh kalau di pfc gitu kan susah masih ada tapi udah keluar hahaha iya kan kok raja keluar gitu kan kalau di pfc gitu kan coba ganti lah ya apa pakai yang gini ada ya kita closing dulu closing dulu ya boleh yang mau nonton ini di mana membership di membership kalau mau nonton yang ini bisa ada di membership boleh ya gapapa sebenernya kalau ada membership lo boleh siapa tuh yang mau beli memang penasaran gitu kan betul jadi ini ada dua versi jadi kalau yang mau nonton membershipnya boyang itu wih anda kan apa sih berarti kan iya tapi kan ini belum closing pak iya iya anda ya anda ya aduh yang mau beli ini di straw hattoys ya yang mau beli ini di straw hattoys ya hahaha oke gitu aja ya selanjutnya next video bye bye hahaha hanya mainan pemesatukan kita hahaha hahaha aduh ini sebentar sebelum anda melanjutkan ya hahaha ini kameramen ada dua atau gak iya iya enggak nuset tiga cowok nge-review begini gak bener-bener sakit jiwa ini hahaha coba kameramen lihat lower body si ray warna nih kalau disebelahin kelihatan ya kalau disebelahin dia kelihatan nih warnanya satu udah sedikit terima kasih